video ini akan menunjukkan bagaimana cara membuat situs WordPress adalah pribadi jadi pengalaman Anda tidak dapat melihat konten Anda tanpa login atau tanpa ada akaun mereka harus login untuk melihat konten, jika Anda dapat melihat di sini saya dapat melihat konten meskipun tanpa login untuk membuat situs WordPress adalah pribadi, Anda hanya perlu pergi ke admin dan login dengan akaun admin Anda kemudian pergi ke menu login dan pilih add new pada plugin pencari di sini, hanya menulis website saya ini adalah plugin yang Anda dapat menunjukkan di sini kemudian Anda boleh klik aktifkan di sini, Anda dapat melihat website privasi, hanya klik ini, kemudian Anda bisa klik untuk enable login privacy di sini, Anda dapat melihat bahwa website Anda sekarang adalah private, jika saya buka pilihan home saya, ia akan kembali ke pilihan login, Anda juga bisa menggunakan pilihan login atau url setelah kita login, kita bisa melihat konten kita di sini untuk menggunakan url login Anda, Anda bisa ke tab private site saya dan pilih advance di sini di sini, Anda bisa menggunakan pilihan login custom login, kemudian Anda bisa menulis url custom login dan reset password dengan url di sini, oke Anda bisa menggunakan plugin seperti ultimate member, saya akan menunjukkan Anda di video selanjutnya, itu saja selamat menikmati selamat menikmati